Pemirsa Undiksa Singaraja turut mendukung pemenuhan alat pelindung diri untuk tenaga medis di Kabupaten Buleleng yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Secara simbolis, Rektor Undiksa Nyoman Jampal menyerahkan bantuan tersebut kepada Sekda Buleleng Gedi Suyase. Selain menerapkan pembelajaran dalam jaringan bagi mahasiswa dan para dosen serta pegawai yang bekerja di rumah, Undiksa Singaraja turut mendukung pemenuhan alat pelindung diri untuk tenaga medis di Kabupaten Buleleng. Bantuan tersebut merupakan kontribusi dari seluruh warga Undiksa, baik pegawai dan dosen dan pimpinan di lingkup Undiksa Singaraja. Bantuan yang diserahkan terdiri dari baju hasban, masker, sepatu bot, hand sanitizer, dan peralatan lainnya. Rektor Undiksa Singaraja Nyoman Jampal menjelaskan, APD tersebut sangat diperlukan sehingga belum mendapat perhatian serius. Hal ini sesuai dengan kebutuhan para dokter dan tenaga medis yang ada di Kabupaten Buleleng sebagai garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. APD tersebut sudah dipesan sejak dua minggu yang lalu. Yang sudah terkumpul ini memang kita sepakati dalam pimpinan itu untuk memberikan kepada dokter dan para medis yang terkait dengan APD yang kita anggap sangat langka. Sekarang kita sudah berikan yang menjadi kebutuhan benar-benar kebutuhan rumah sakit yang anggap sakit COVID-19. Dan juga sebagian kita akan gunakan untuk membantu masyarakat yang mungkin betul-betul membutuhkan. Kita mungkin masih dalam rangka proses pengemasan sembako. Kita harap di kapan kita akan ini. Kita akan lakukan juga rapan dan sebagian kita akan juga gunakan untuk membantu mahasiswa. Cuman mahasiswa kita yang kita bantu itu yang betul-betul dalam kondisi kurang mampu, tidak mampu. Dan mahasiswa yang dari luar yang juga kondisinya tidak mampu. Ini memang kita akan analisis, kita akan kaji. Sumbangan APD tersebut diapresiasi Sekda Buleleng Gede Suyase. Dia menjelaskan alat tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja tenaga medis dan akan langsung didistribusikan kepada tenaga medis di Kabupaten Buleleng. Ucapan terima kasih yang sering tingginya kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran Universitas Pendidikan Ganesha atas perhatiannya, kemudian bantuan yang diberikan kepada kita dalam kaitan dengan penanganan COVID-19. Dan tentu alat-alat yang diberikan berupa alat medis yang sangat dibutuhkan di Kabupaten Buleleng yang bisa nanti didistribusi sesuai dengan kebutuhan. Dan saya juga nanti akan mendistribusikan kepada para medis yang akan men-presing, akan merawat, akan memeriksa Sien COVID-19 atau yang berkejala. Selain untuk pengadaan APD tenaga medis, sebagian dana yang sudah terkumpul akan digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan mahasiswa yang betul-betul dalam kondisi kurang mampu dan terdampak di masa pandemi COVID-19 ini. Komang Yudha